Pemisah terbawa arus sungai akibat hujan lebat, sampah sebanyak 50 meter, menumpuk di saluran sungai Cikijing di daerah Cipasir, Kecamatan Rancai KK Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah yang ada di saluran sungai tersebut telah terjadi sejak 4 hari lalu. Beginilah kondisi tumpukan sampah di saluran sungai Cikijing, Kampung Cipasir, Kecamatan Rancai KK Kabupaten Bandung. Pulauan kubik sampah tersebut memanjang memenuhi saluran sungai hingga mencapai 50 meter. Sampah rumah tangga yang ada di saluran sungai menumpuk karena terbawa arus air sungai dari kawasan Sumedang. Terhitung sudah 4 hari sampah di saluran sungai tersebut telah menumpuk. Akibat adanya sampah tersebut, warga sekitar terganggu. Sampah pun kerap menimbulkan bau tak sedap. Warga setempat sempat melakukan suadaya masyarakat untuk membersihkan sampah tersebut, namun karena jumlahnya yang cukup banyak, sampah pun masih terlihat menumpuk. Ini kalau sampah di sini itu hampir kalau lagi hujan, hujan besar. Jadi sampah terus tanaman-tanaman kayak gini itu selalu ada kalau musim hujan lah ya. Mesim hujan selalu ada sampah kayak gini. Kemarin memang sempat hujan gede di sini? Iya, udah berapa kali? Udah seminggu itu ada 2 kali, 3 kali hujan besar. Ini masih mending, kemarin atas. Tuh, sampai sejajar dengan jalan. Mulai penumpukan sampah ini dari kapan ya, Pak? Paling baru 4 harian. Itu awalnya kenapa sih bisa menumpuk kayak gini? Ya kan airnya kepenut sama jembatan rel ke tapinya belum jadi. Berarti proses pembangunan sungainya juga terhambat? Terhambat. Kalau udah itu udah jadi baru ngalir semua sampai ke Majalaya. Ini nyambung ke Citarum nggak apa sungainya? Nyambung. Seperti diketahui, Sungai Cikijing merupakan anak sungai yang langsung bermuara ke Sungai Citarum. Adanya tumpukan sampah di anak sungai tersebut juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Warga berharap puluhan kubik sampah yang ada di saluran Cikijing segera dikeruk agar tidak menimbulkan bau tak sedap. Yuwana Gurniawan, Bandung TV